Selanjutnya pemirsa informasi terbaru dari proyek IKN Nusantara. Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat atau United States Trade and Development Agency secara resmi memberikan dana hibah sebesar 2 juta dolar Amerika atau sekitar 31,3 miliar rupiah kepada Indonesia untuk pembangunan IKN Nusantara. Dana hibah dari Amerika Serikat ini ditujukan untuk pengembangan kota dengan infrastruktur cerdas, berkelanjutan dan hijau. Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat atau United States Trade and Development Agency atau USTDA resmi memberikan dana hibah sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 31,3 miliar rupiah kepada Indonesia untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Direktur United States Trade and Development Agency Inoh T. Ibong yang berada di Jakarta dan melakukan pertemuan khusus dengan Kepala Otoritas IKN Nusantara Bambang Susantono menegaskan, dana hibah Amerika Serikat ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan kota dengan infrastruktur cerdas, berkelanjutan dan hijau di kawasan IKN Nusantara. USTDA juga memastikan bantuannya nanti akan menggunakan pendekatan hijau dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dimiliki otorita IKN. Terutama pembangunan IKN mengedepankan aspek lingkungan, sosial dan manusianya. Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengapresiasi kerjasama yang telah dijalin dengan Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat ini. Menurut Kepala OIKN, untuk membangun kota yang cerdas seperti Nusantara diperlukan adanya jalanan mitra yang memiliki teknologi mutakhir. Karena mungkin 100-200 tahun lagi belum tentu ada Ibu Kota Baru di Indonesia. Dalam bahasa Presiden Jokowi Dodo, the history in making, sejarah baru, peradaban baru. Dalam catatan pemerintah, sejak berdiri pada tahun 1992, United States Trade and Development Agency telah mendanai lebih dari 100 proyek infrastruktur di negara berkembang. USTDA sendiri membawa misi membantu mengembangkan infrastruktur hijau dan berkelanjutan, termasuk membawa inovasi teknologi yang dimiliki Amerika Serikat. Sementara pemerintah Indonesia sendiri terus membuka potensi investasi IKN seluas-luasnya bagi investor dengan prinsip pembangunan yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan di Nusantara. Dari Jakarta, IDX Channel